Jilat, jilat, dan jilat terus. Apakah kamu pernah bertanya apa yang membuat kucing terus-terusan menjilat seakan mereka sangat fokus melakukan hal itu? Dan jika kita perhatikan mereka melakukannya sangat lama, mari kita bahas sedikit tentang perilaku kucing yang selalu menjilat. Kucing adalah hewan yang sangat bersih dan menjaga kebersihan tubuh mereka dengan rajin. Saat mereka menjilat, mereka sebenarnya sedang membersihkan bulu mereka dari kotoran, debu, dan sisa-sisa makanan yang mungkin tersakut di bulu. Lidah kucing memiliki permukaan yang kasar, mirip dengan sikat, yang mampu mengangkat kotoran dan menjaga bulu tetap rapi. Proses menjilat ini juga merasang kelenjar minyak di kulit mereka yang membantu menjaga kulit tetap lembut dan sehat. Selain menjaga kebersihan, kucing juga menjilat untuk merawat bulu mereka. Saat menjilat, kucing meratakan minyak alami mereka ke seluruh tubuh menjaga bulu tetap lembut dan mengkilap. Minyak itu disebut sebum. Sebum adalah minyak yang diproduksi oleh kelenjar minyak di kulit kucing. Fungsinya adalah menjaga kelembapan kulit dan bulu, serta membantu melindungi kulit dari kekeringan dan cuaca. Ini adalah bagian dari insting alami mereka untuk merawat diri dan menjaga kemampuan isolasi terma bulu mereka. Selain teruduhan praktis, menjilat juga memiliki aspek sosial dan komunikatif. Saat kucing menjilat satu sama lain, ini adalah cara mereka mengikat dan merawat hubungan sosial dalam kelompok. Saat induk menjilat anaknya, ini bukan hanya membersihkan mereka, tetapi juga membangun ikatan emosional dan memperkuat hubungan antara induk dan anak. Kucing juga menjilat sebagai bentuk komunikasi. Saat kucing menjilat Anda, mereka mungkin mencoba mengungkapkan kasih sayang atau merasa nyaman di sekitar Anda. Mereka juga bisa saja mencoba mencium bau atau rasa dari lingkungan atau benda yang Anda bawa, karena kucing memiliki indera penciuman yang peka. Namun, ada juga situasi di mana perilaku menjilat bisa menjadi berlebihan. Terkadang kucing dapat menjilat diri mereka secara obsesif, yang dapat menunjukkan masalah kesehatan seperti alergi, stres, atau bahkan rasa sakit. Jika Anda melihat kucing yang terus-terusan menjilat dirinya dengan intensitas yang tidak wajar, penting untuk memeriksa kucing Anda ke dokter hewan untuk mengecualikan masalah kesehatan. Jadi, menjilat adalah perilaku alami dan kompleks pada kucing yang melibatkan sebagai aspek seperti kebersihan, perawatan diri, komunikasi sosial, dan ekspresi emosional. Terima kasih telah menonton channel ini dari awal sampai akhir kami meminta maaf atas kekurangan dari pembahasan. Sampai jumpa lagi di pertemuan pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa lagi di pertemuan pembahasan selanjutnya.